hai 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 apa kabar kali ini ini vini.com dan sang karya switri akan sharing pada kalian tentang tutorial makeup dan hijab pengantin muslim semangat menikmati ya hai 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 saya saiki di studio ku lagi kedatangan Mbak Enwa cetar membahang mbak Eli Fitri sekarang Bali akan berbagi ilmu pada kita semua tentang makeup wedding wedding makeup hehehe kali ini Vindi bertugas sebagai narrator nih nah mulai dari besi shadow dipulaskan ke seluruh kelopak mata lalu memakai shadow merek selik dipulaskan juga ke daerah lipatan mata dengan warna yang warna coklat yang lebih tua lalu menggunakan warna yang lebih gelap lagi untuk membuat daerah lipatan mata itu lebih tajam dan jangan lupa untuk mengisi daerah bawah alis dengan warna yang lebih terang dan daerah kelopak juga digunakan warna-warna yang sesuai seperti kali ini dipakaikan warna gold supaya kelopaknya lebih menonjol karena kalau wedding tuh harus jreng gitu ya pemakaian eyeliner gel supaya alenernya tuh bisa kita gerakan keseluruhan mengisi daerah pinggir mata ya jangan lupa untuk eyeliner yang yang bagian bawah mulai dari dalam sampai keluar mata full biar dia tajam pemakaian lem di teman Mbak Fitri ini ditaruh di atas bulu mata persis baru bulu matanya ditempelin jadi biar dia tuh lebih rapi dan lebih rengket gitu terus maskara juga dari pangkal terus ditarik ke atas ini juga dipakaikan lem bulu mata dulu baru dipasangin pakai pinset kalau yang bulu mata bawah ya biar tangannya tuh biar lebih enak nah sekarang kita pakai primer remernya dioleskan ke seluruh muka lalu pakai foundation nah kita nih pakai teknik pengaplikasian foundation dengan contouring jadi nanti fondisinya bakalan warnanya beda-beda untuk yang yang awal sebagai dasar karena biar wajahnya ini mulus nanti di aplikasikan pakai kuas tipis-tipis karena kalau pakai pas bisa lebih tipis baru ke contouringnya pakai Anastasia Beverly Hills yang set light ya yang ini untuk warna-warna yang terang ditaruh di area-area yang menonjol lalu diisi biar jadi dia tidak terlalu terlalu apa terangnya tuh sangat bener-bener terang terus kalau gelap gelap-gelap jadi gradasi warnanya ini macem-macem nggak cuman yang gelap banget ada yang medium kayak gitu nah ini kita warna-warna aja sebenarnya bentuknya ini sesuka hati aja tapi kita harus pahami ini bagaimana bentuk dari kontur wajahnya dia gitu ini kalau ada blush on cream ditaruh di atasnya shading yang tergelap jadi dia bisa langsung warnanya tuh merona kayak pakai blush on beneran lalu di blend 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 pakai spons ini aku pakai expons atau draw spons tapi pastikan dia teksturnya lembut dan moist ya lalu di set dengan bedak tabur di area bawah mata yang penting bawah mata dulu lalu menyebar ke seluruh bagian mata ini kalau emang masih kurang tajam dikit kita bisa pertajam dengan australis ini aku Mbak Fitri pakai australis ya shadingnya australis ini juga warnanya macem-macem nih oke juga nih produknya nih Mbak Fitri meracuni aku untuk pengen beli ini lalu pakai L table blush untuk memulaskan 11 on jadi sumbernya itu di shadingnya lalu ditarik ke atas nah sekarang kita ke alis ya kita rapikan dulu alisnya disikat-sikat lagi lalu baru kita memulai dari garis yang paling bawah membuat listnya ini aku lihat Mbak Fitri tapi enggak membuat dia ini kurva ya jadi dia lurus lurus karena apa matanya ini kan udah belok kalau dia emang dikurvainnya tajam ke atas kayaknya kelihatan matanya akan kelihatan lebih lebar lagi jadi alisnya jadi alisnya dibuat semi-semi lurus gitu tapi tetep shipnya bagus tajam di akhir terima kasih gara-gara Mbak Eli kapan aku geroginya aja kayak kayaknya loh bayangkan kalau enggak gero ya we sekarang Adi akan dikasih hijab ya iya hijab karena Adi nggak berhijab memang awalnya juga nggak pakai hijab tapi karena kita temanya sekarang adalah pengantin muslim jadi kita akan pakai ini oke oke langsung ke tutorial hijab beding muslim ya uh modalnya udah cantik banget terus Mbak Eli juga pintar banget ya nah ini untuk bagian bibir aku skip ya Nah sekarang untuk ke tutorial hijab tariknya nih Mbak Fitri membuat pakai ini ya bahan tile di lapis-lapis untuk mengisi bagian rambut jadi nggak perlu disasak ya dalam rambutnya karena bisa berat nah jadi kita gunakan tile untuk mengisi daerah belakang supaya bisa lebih ke atas gitu lalu yang paling akhir dipakai tile dengan warnanya tuh yang warna kulit biar sama sama dalemannya daleman hijabnya lalu pakai dililit atas dari atas langsung ditarik melingkar ke bagian lingkar wajah lalu disematkan lagi ke atas nah ini adalah teknik baru sehingga nggak perlu kasih cemiti di pinggir kanan atau kiri ini 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 kuping sekarang pakai tile yang lebih berglitter ya jadi dia bisa lebih kelihatan lebih mewah nih dilenya semi-semi gold gitu lalu ada potongan dari kebayanya bisa dilakukan bisa digunakan sebagai aksesoris juga kan jadi itu juga penting sisanya kita buat layer karena dia tinggal ditarik aja dari bawah ke atas disusun-susun berlip berlipat lalu ditekuk ke area dalam kepala belakang kepala ya bagian yang sisi selanjutnya sisanya yang kebahayaannya tadi bisa di taruh ke atas lalu dipasang dengan aksesoris karena yang di samping kiri sudah ada layarnya nah layarnya supaya bisa lebih cetar lagi kita mainkan dengan blink blink ya Swarovski dan ini ada Swarovski Juntai juga jadi bisa lebih bling bling celing gitu terus tinggal finishing aja kasih drape-drape gitu loh yang pakai tile biar dia tetap transparan sekarang sudah pakai ini kebaiknya uh kebaiknya Mbak El ini oke banget ya selalu kita sekarang pakai lipstick biar dia seimbang ya jadi pakai lipsticknya juga nggak warna nude kita pakai warna merah marun supaya nggak berat di bajunya gitu jadi riasanya biar tajam dan lebih wow untuk dan hari spesialnya nah rewe semari loh pengantai newe siap melakukan dekuat deh nah ojo lali follow instagramnya Mbak Elie Elie Rias strip bawah Fitri nah lalu YouTube-nya Sanggah Rias Fitri dan fanspage Facebooknya fanspage-nya Sanggah Rias Fitri yuk teloan deh description box ya ojo lali pisan follow model cetar ini yang cantik jelita ade auli iya at ade auli oke yawes yuk saminnya to ojo nambah-nambah mana urasi urasi yuk yuk ya re sampai jumpa lagi ojo lali subscribe daaah haya Selamat menikmati Selamat menikmati